Emang berental lu di Bali gak pernah nyewa ini? Gak pernah, gua selalu ditawar dengan Briul, never pernah mau Dia pokoknya Avanza kalau di Bali Mendingan gua Avanza 3, 2, 1 Aji Aji R Lebih keras sih Emang keras nih Briul Pantet gua berasa sakit sih Lu kalo misal patah sakitnya ini masuk banget gitu Motul Hightech 100 Plus SAE 0W20 sangat cocok untuk mobil dengan teknologi mesin terbaru Seperti mobil yang kami review saat ini Dengan bahan dasar 100% sintetis dan sudah memiliki Certificate IPISP sebagai standar pelumas paling tinggi yang ada di Indonesia Motul Hightech 100 Plus 0W20 diformulasikan khusus untuk mobil-mobil lumasnya kini Yang memiliki komponen mesin yang lebih presisi dengan teknologi terbaru Motul Hightech 100 Plus mampu bekerja maksimal membersihkan komponen mesin Hingga celah-celah terkecil sekalipun dan mampu mengangkat pendapat Dan deposit di dalam mesin untuk memberikan perlindungan maksimal yang lebih tahan lama Motul Hightech 100 Plus membuat mobilannya lebih nyaman digunakan Dan siap menghadapi segala tantangan dan kondisi yang tidak menentu Rasakan performa maksimal dan perlindungan yang lebih tahan lama Dengan Motul Hightech 100 Plus Tunggu apa lagi? Langsung kuncingi bengkel terdekat di kota anda Atau klik link yang ada di kolom deskripsi Kembali lagi! Mau pilih mana lagi? Walaanin lagi! Kali ini kita membawa 2 mobil yang baru Pelawan senior Musuh Bebu Yuta Dulu terbaik Dulu terbaik, sekarang kita nggak tahu Ya, Mike jadi fine boy Honda ya Akhir-akhir ini Akhir-akhir ini Ya, sebelumnya kita di video yang Lihat linknya disini Kita ada presentation mobil ini Kita bikin kuis Siapa yang membuat tentang harga paling deket Dia itu menang Nanti dapat duit total Ya e-money lah atau berapa Intinya 250 ribu aja Jadi kita udah ambil 3 orang Yang paling mendekati ya harganya ya Namanya Simon Pasaribu LCGC 178 Non LCGC 250 Tapi dia ngedit di ujungnya Oh iya Nah, kita kan nggak tahu Jadi kita disqualifikasi Ya, dia ngedit apa? Diedit Nih ada tulisan edit Jadi diubah kapan? Oh, dia sempat ngubah Nah, kita nggak tahu Dia sebulan yang lalu Artinya pas mau beli tuh lepas launching Perkenalan Tapi di-edit Ya, kita nggak tahu dong Ya kali aja pas harga ada keluar di-edit Iya Kita kan nggak tahu Ada lagi yang lebih deket Ini yang pemenangnya Sebenarnya Ada Asep Hamdani Agia LCGC itu 170 jutaan Deket sama harga aslinya Dia itu yang paling murah 167 Ini 170 Artinya udah selisih 3 juta ya 3 juta Catot ya 3 juta ya Terus yang Agia JR Dia memang salah Tapi berdekatan Dia 235 Ya nggak terlalu jauh Artinya Eh 15 juta ya Jauh 20 juta Iya 18 juta tambah 3 juta Iya Artinya 21 juta Selisih harganya Iya Nah itu pemenangnya Tapi ada lagi Tapi dia kalah Kalah posting Lebih duluan yang tadi Oh kalah cepet Tadi harganya Agia yang LCGC 185 Agia yang JR 250 Selisihnya sama 21 juta juga Oh Tapi lebih duluanan si Asep tadi Iya berarti selamat ya Selamat buat Asep Selamat Kang Asep Iya Dapet duit 250 ribu rupiah Langsung aja kita mulai komparasinya dengan Drakres dulu Manja Gila Gila Oke sebelum mulai videonya Klik dulu tombol subscribe Agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin Yang udah subscribe mantap Pertama Seperti biasa ya Pertama kita nanjak dulu Sebelumnya kita tuh pernah nanjak LCGC ya Pernah nggak sih Mike? Ingat nggak? Pernah Brio bisa nggak ya waktu itu ya? Waktu itu Brio gagal Eh enggak Kita ini Mike Ini lawan Sirion waktu itu Kan nggak nanjak Nggak nanjak ya? Nggak nanjak ya Paling kita di Citayem cuy Masa nggak nanjak sih? Nggak, kita jangan-jangan Citayem balik lagi Oh Yang sebelumnya tuh kita nanjak pake Brio yang sebelumnya Oh yang ber ya Iya Sama Aila 1000 kan Iya Dan transmisi manual Iya Susah Dikera gampang Lanjak pake manual Sekarang kita pake Honda Brio RS Standard ya Ini transmisinya CVT Kita masukin di L Jadi semua rata nih ya Mesin 1200 semuanya ya Iya Tapi ini nggak ada traction control Tapi ini 4 silinder Iya ini 4 silinder Yang lainnya 2 silinder 3 silinder 2 silinder Ninja kali ini Tapi nggak ada traction control Eh bobot Bobot berapa? Bobot kita tuh total 465 kg Iya Jadi nyaris setengah bobot mobilnya ya Iya Iya bener AC 1 Rem tangannya masih manual Ada hilternya? Nggak ada Oh nggak ada Mungkin di Brio yang Urbanet ada kali ya? Nggak ada Nggak ada juga ya? Urbanet bedanya cuma di body kit Siap Tiga Tiga Dua Satu Bisa lah Nggak bisa Ini gue gaspol loh Hah gaspol nih loh? Iya Ini baru tanjakan pertama Tanjakan yang Ya cupu Biasa aja ya Ini tanjakan cupu loh Ini gaspol ini makin berat Eh itu S nggak Mike? L Ya Allah kok berat ya? Aduh kok jadi ragu-ragu Dan kondisi ini cuacanya kering Jadi Kering Jadi cuacanya nggak basah ya Iya menyenangkan Mana yang habis di beton? Tambelan Dicor Ini makin tinggi ya Iya Siap Tiga Dua Satu Bisa dong Reputasi Honda dipertaruhkan Ini gaspol loh Bisa bisa Ini gaspol Ayo Bisa 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 Wah Tapi itu karakter 4 silinder Civic emang Iya nggak? Iya Halus tapi Aduh Tapi CVT nya Ini pelan banget buat yang Belum sampai 10 km per jam Ayo orang jalan kaki Mike Iya CVT nya apa ya? Banyak sleep nya ya? Sleep semua malah Iya Kalau dia Tadi RPM nya berapa Mike? Emang gue merhatiin Tadi lumayan Karena mas Dua ribuan CVT itu kalau dia di-engage Maksud gue kalau tenaga 4 silinder kayak gini Ini kecil gini di-engage langsung Dia pasti mati juga Dede-de-de-de gitu Iya Iya Karena kurang torsinya Iya Jalan nya makin hancur Berarti Ngomong-ngomong ini mobilnya kayaknya mentok ya Belakang ya? Mentok ya? Iya sih Udah habis Tuh Udah nggak ada main Ya artinya ini bisa lah ya Bisa lah Ini bisa tapi emang Rada ngap-ngapan juga dia Kita ada di Dehatsu Aila RADS Ini tiba-tiba Transmisi CVT Iya Jadi udah ada Uh Kok gitu? Parking brake nya gak di-activin ya? Sebelum Itu Aktifin Ada Ini ya Sensor mundur dan Kamera mundur Eh dulu Aila itu ada yang 1200cc gak sih? Aila Terakhir ada Terakhir ada ya? Tapi 4 silinder Transmisinya AT Ya 4 speed 4 speed ya AT konvensional Sekarang dia 1200cc 3 silinder Mesinnya sama kayak Rocky Transmisi juga sama CVT Iya CVT Geternya gila ya Berasa ya Legaan ini apa? Ini sih Leganya kan? Ini sih Ini kursi gue mundur banget kayak gini Ya gue mentok Tapi karena dia bahannya gini ya Jadi kaki gue bisa tetap nyelit ke dalam Jadi ya aman sih Untuk driver juga menurut gue Enakan ini ya Apalagi head race nya udah tinggi Makin tinggi ya lebih tinggi dari yang lama nih Enak nih gue bisa Nyender tuh Walaupun gak pake head race yang diatur ya Jok pocong Kalo dulu pocongnya cuma sampe leher doang Iya Ini lebih oke nih Cuman yang belakang nih emang gak ada head race nya nih Mike Oh Tau gak kenapa? Ternyata katanya Gak ada Ini tengah gak ada Eh iya Tau gak kenapa? Karena katanya tuh orang yang beli Aila Dimaksudkan untuk keluarga muda yang anaknya masih kecil Jadi udah cukup Buat dia head race Emang kagak gede emang Hahaha Masih segitu aja Agak tambah tinggi gitu ya Oke kita masukin di transmisi S apa B aja ya? S lah S? B ya Pak B kan buat brake Brake itu ya low gear Apa sih? Ya pake B aja Kan tadi L kan? Ya Tracing control on mobilnya ada Ya kali ini kita mencoba yang bener-bener nanjak lah ya Ini insya Allah ini nanjaknya ekstrim Oke Setelah gue ada head start assist Ada ya? Ada coba 3, 2, 1 Aduh Aih malu Aih lah bos Oke Siap AC1 transmisi B Raction control on 3, 2, 1, go Wuhh 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 tapi wheelspin bos Wuhh kuat banget ini Kuat ya Kuat ya Tenaganya enak loh Tapi pas start awal itu kayak Grrrr Ya iya Kayak kopling nya engage ya Iya Enggak kayak engine mounting nya rusak Dan ini gue gak gaspul sama sekali loh Cuma gue tol dikit Ringan ya Belum setengah bahkan Ih ternyata Sebenarnya mantap ini Kuat ya kuat ya asal Wah kalau nanjak bisa harusnya Dragris bisa lebih unggul harusnya nih Iya ini kita lihat aja dulu Coba dulu lah nih Sudah siap 3, 2, 1, go Wuhh Wheelspin coy Hahaha Enak gak Mudah banget Eh dia ada yang terkesan control gak sih Ada Gak nyangka sih gue Gak nyangka sih tenaganya mesinnya oke nih Komparasi kita gak pernah dibayar Iya Kita bilang mantep nih Emang berarti mantep gitu Beda ya sama Agia yang dulu Aila yang dulu ya Beda banget ya Beda banget sih Agia atau Aila yang dulu lah Kita coba Tadi Aila Bisa ya ini pasti bisa lah Pasti bisa sih Cuma ini rasanya kayak Suspensinya lebih keras ya Oh tapi enak Enak ya Stirnya enak Enak kan Enak banget ya Tadi enteng banget ya Enak banget Direct Direct langsung Oke transmisi di S1 Manual Control on AC1 Wheelspin Ada Ada lah Oke 250 juta masa gak ada Iya Oke Siap Tiga Dua Satu Uh sama Sama persis Reaksinya Tapi Gwinspin nya lebih dikit Menurut gue ini gara-gara ini sih Bobot lah Bukan Bobot sama bannya Beda Ya ini bannya Dunlop ya Dunlop SP Sport Kalau yang Aila tadi Ban Eco Aila pake Champiro Iya Champiro Eco Jadi wajar lah Grip nya pasti lebih bagus disini Iya Kita tarik tangan disini Kalau si Brio dia pake Potenza ya Potenza Eh iya atau Turanza Kalau Potenza Turanza Oke siap Ini harusnya Wow remnya kok Keras banget Emang iya Tahan Enggak tadi remnya juga Bener-bener ini Remnya juga bunyi-bunyi tadi cuy Bagel Pas gue ngambil iya Keletak, keletak, keletak Enggak tadi gue udah Gue tekan rem Oh masih Masih jalan ya Bagel ya Bagel ya Oke Tiga Tua Satu Go Oh Wheel Spin nya sama Sama Tapi langsung Grip disini Tapi gak grip Kalau Aila tadi kan Iya Asyok Wah ternyata bisa ya Bisa ya Bisa lah Masih nya sama Cuma ini harganya jauh diatasnya aja Iya Masih nya lebih atraksi tadi ya Tidak Bener ekspektasi apa anda Iya Iya Hampir 100 juta loh selisihnya Tapi bentingannya keras ya Lebih keras Lebih keras Emang design lebih keras Suspensinya beda Kan GR Baru gimana sih Oh iya ini Ternyata design gak sama kayak Tadi ya Aila tadi Oke yuk kita melakukan truck race Ketiga mobil ini Jadi dua mobil ini baru Mesinnya baru Transmisi juga baru Lawan mobil yang udah lama Betul tidak? Betul lawan yang lama Iya Karena Brio kan masih ya gitu-gitu aja Oke kita sebutin dulu untuk spesifikasi Agia Sama Aila itu Sebenarnya mesinnya sama ya Mas Nan Ada yang 1000 cc gak di Agia? Tau gua Agia itu Gak ada yang 1000 Ada yang di Aila yang 1000 Oh gitu Ya udah berarti kita Dua-duanya pake yang 1000 cc ya Ini tenaganya 88 HP Yang Agia GR ini Torsinya 113 Nm Transmisi CVT Penggerak rurah depan Mesin transmisi udah full Beda dari generasi sebelumnya Gerasi pertama Ya kalo ngomongin Aila masih sama Cuman kayaknya si Aila disini punya Keuntungan di bobot yang lebih ringan kayaknya ya Karena di Agia Kan ini Agia GR Agia GR ini kan pake Velg lebih gede Bannya lebih lebar Kalo disini Velgnya ring 14 Bannya lebih tipis Iya dia untuk Memutarkan ban itu Lebih enteng kayaknya ya mas ya Yes Untuk Honda Prius Spec-nya Tenaga mesinnya itu 89 HP Dan torsinya 110 Nm Yang diselurkan Dengan transmisi CVT Ke dua rada depan Oh di atas kertas Berarti torsinya lebih gede Kita berdua nih Sama lah ya Semuanya ya Mesin sama Mirip-mirip Sama transmisi sama ya Ya kita persiapan dulu Seperti biasa matikan Traction control Kalo ada Di Brio ga ada ya Kalo ga salah ya Terus Pake mode sport Kalo ada di Agia GR Ini ada mode power Udah gitu aja Transmisi di sport Mas Nan lu berdua kan nanti Ya dong kan gua selalu berdua Sama Andre sang videographer Biar menyamakan bobot berdua lu Yoi betul Biar adil ya Oke Langsung aja kita mulai 3 2 1 Wuh Wah Agia GR Ya udahlah Yoi 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 Dada Brio Yoi удah Dada Wah Kala 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 Mantep banget Ayla ya Lebih Ih kok di ujung gua kalah ya Ayla ini berasa lebih ringan Fick yah, ternyata kayak gitu ya nggak tau sih, gua ngerasa di akhir, ya kok makin ngeden pas dia olah-olah kok bareng gua cuma bisa jawab Honda eh, tapi itu di jamannya Brio ngebut loh sekarang kan ya, ya udah banyak yang baru ya ya di jamannya dulu ini emang paling ngebut tapi sekarang ya nyok 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 pengantasan selanjutnya kita tes konsumsi BBM seperti biasa isi full, tiga mobil ini, sampai bibir tangki kita jalan rutenya mungkin nanti ke arah bandara ini kita di Gading Serpong ya sekarang, arah bandara nanti langsung ke Jaksel kita isi lagi di Bipi Antasari Bipi Antasari kan nanti abis tuh BBMnya, kita isi lagi literan yang masuknya tuh kita bagi dengan jarang kalo udah ketemu capek ya, di jam berapa sekarang? setengah tujuh Mbak kalo Bipi itu dia 25 liter, gratis 1 liter ya Mbak? iya betul kan, mau kukulnya masuk dulu ini dia 26 liter nih sekarang masuk berarti gratis dong saya 1 liter? 1 liter mantap mantap Bipi yuk, kita ngidupin mobil udah keisi semua ya udah pampe penuh biber tangki tiga, dua, satu yuk karena mobil kita semuanya ga ada average speed ya ga ada jadi kita pake apa namanya pake GPS jaman dulu nih Garmin gua dari satu mobil aja kali ya karena kan kita bareng-bareng semuanya boleh dari satu mobil, gua sekalian juga apa pake aplikasi buat average speed ya Bipi oke oke, bisa 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 ya gua riset dulu aplikasi eh aplikasi Garmin nya kalo trip meter kita ngambil dari ini aja ya dari MID bisa per Garmin sebetulnya ada juga telepater iya bener, ada juga sih di atas tapi beda tabel gitu masih kalo disini udah yuk, kita jalan yuk AC nya seperti biasa paling dingin fan speed terserasi sebenernya yang penting dia paling dingin ber-eco-eco-an di mobil kita masing-masing ya oke oke ini mobil ga ada Eco Mode ga ada Traction Control cuma ada PRN eh PRNDSL ya pastinya kita pake cuma D ya total kita udah jalan 38 kg artinya udah setengah perjalanan kita muter-muter ya sekarang average speed nya 41 untuk konsumsi BBM Agia GR ternyata lebih bagus dibanding pengetesan ini ya ya pasti lah ya average speed nya kan nanggung ya ini 22,8 km per liter mantap Brio silahkan tuh disebutkan average speed nya berapa eh average speed nya berapa Brio gue padahal pengen denger Aila dulu nih yaudah deh Brio 21,8 km per liter orang yang gila kok bisa kayak gitu ya ya berkat kecil paling resisten rendah bannya pake ban eco-eco kan eh enak tenaganya sih sih ya buat PEL-PEL dikit banget gil harus enak banget loh ya kayaknya sih ini Aila sih yang menang ya karena mobilnya juga enteng bannya setipis itu udah kayak ban ban ini tau ga lu apa namanya yang pake kuda kereta kuda itu apa sih namanya iya kayak gitu yaudah lah kita udah setengah perjalanan berarti kita langsung ke SPBU untuk ngisi sampe full lebih bertanggi ya mau ngeliatin kita ngetes mobil ini dia pake GPS untuk dapetin average consumption eh average average speed nah ini nih alatnya karena tiga mobil ini ga ada rata-rata kecepatannya mau ga mau kita pake ini sampai pada akhirnya kita mau ngetes konsumsi BPM capek ya capek karena udah jam sangat 9 soalnya gue udah mau abis udah 2 hari shooting iya ini udah mau upnama deh besok aduh jangan oke mulai dari siapa nih yaudah yang berbuitan dulu iya yang paling pertama yang dulu dikenal irit sangat irit sangat irit kita average speednya ngomong-ngomong tuh diberapa? 43 average speednya 43 iya jaraknya itu 67 jadi bensin yang masuk ke mobil ini 2,735 liter 67 kilo dibagi 2,735 sama dengan 24,4 jadi 24 berapa di MID? 24,4 kilometer per liter di MID 22 oh lebih irit aktualnya berarti emang irit iya emang irit basically bi irit nah oke tadi kita jalan 67 kilo ya bensin yang masuk tadi setelah diisi 2,25 25 2,525 itu 26,5 jadinya di MID MID dia iya tadi 23an 23,24 lah berarti lebih irit aktualnya makanya ya kok bisa ya nggak tau deh Ayla lebih gila lagi lo pasti kaget iya 67 dibagi iya lu bayanginnya ban sekecil itu iya ban bendi tuh iya bendi naik bending bukit tinggi ya iya bukit tinggi lagi naik bendi iya ban ban bandi 67 ya 67 dibagi 2,018 cuma 2 liter iya hasilnya 33,2 gila ini lawannya memang bukan honda brio cocoknya honda brio honda brio tapi 33 tapi kalau gua ngeliat nggak gua sama mike nggak signifikan banget ya maksudnya masih deket-deket lah itu sebenernya menurut gua efek dari ban ban itu ngaruh banget bobot gua yakin ini beda iya mantelan digunakan ya banyak part-part yang ditambahin jadi makin berat jadi kesimpulannya honda brio you are out there iya makanya segeralah honda ganti model baru ganti honda baru menyegarkan mobilnya dan mesinnya juga dibikin lebih wajib wajib sih ini masih SOHC masih ini masih enak nih di HOHC nggak tahu makanya masih bisa irit 1,2,4 ya kita akhirnya sampai disini lanjut lagi sampai bahas akomodasi ya kita mulai dari yang paling tua ini apa sih kok letoi-letoi gini sih ini karpetnya karpetnya mesti di belakang ini di balik bodi ya di belakang bodi 56 eh 98 jadi 66 sama dengan 362,2 liter 362 ini Ayla sama aja sebenernya sama sih iya cuman beda tinggi jok dikit iya ya kita lihat Ayla dulu jok panjang ya panjang lebih panjang dari tadi 62 62 tadi berapa 56 ini 100 pas tingginya yang di Ayla 57 nggak ada headrest belakang iya sama dengan 353,4 gedean iya gedean karena tingginya nih itu salah satu kekurangan kalau headrest belakangnya nggak ada bukan cuman nggak ada yang nopang tapi bagasinya juga jadi itu terbatas karena kita naronya nggak bisa lebih tinggi iya volume nya iya kita agia deh oke agia 62 juga Mike 62 kali 100 100 tingginya nih 65 65 iya 403 liter pas karena kita bisa naruh barang sampai sini nih iya jadi barangnya nggak jatuh iya 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 sekarang kita mau memperlihatkan seberapa keras suspensi masing-masing mobil iya dan tujuannya juga mau ngeliatin perbedaan GR ini suspensi kan beda sama yang Ayla iya iya naik turunnya seberapa cepet yuk alat simulasinya siapa? Fikri enggak silahkan Fikri kita coba ini agia dulu ya agia dulu ya 3,2,1 belum terlihat belum terlihat perbedaannya ya tapi ingat-ingat aja ribaunnya tuh pelan ribaunnya pelan nah sekarang kita coba Ayla ini standar ya 3 kali ya 3,2,1 waduh tuh kan wong tuh dia kayak naik turun naik iya cepet duwing-duwing tuh keliatan banget dong kalau ngayun kalau agia tadi sep gitu tengss tengss gitu ya iya jadi itu fungsinya kalau misalnya jalanan yang bumpy gini jadi nahan nggak kayak gitu nggak kayak lumba-lumba gudang-dudung iya dia kayak kayak nahan-nahan gitu ada suaranya ya setiap sebelah sih tapi kalau kita dengar suspensi itu gitu kan suaranya nah kita lihat ke brio yang memang dari dulu pasalnya dia memang paling sporty ya kayak gitu ya kita lihat beda nggak sama agia langsung kita coba 3 kali ya ini squat nih bokong jadi bagus nih bluetooth lo yang sakit 2 2 emang lebih keras sih emang keras nih brio pantet gue berasa sakit sih lo kalau misalnya pantet sakitnya ini masuk ke pantet nggak nggak tapi ini brio nih gue bawa tadi speedbreaker gitu yang depan enak yang belakang gitu banget keras dia lebih keras tapi dia dibawahnya juga oke ya iya berarti bisa dibilang tetap paling keras ini paling kalau kita ngomong keras ya ini paling keras ini paling keras agia GR baru Aila yang paling empuk tapi ada kelebihan kekurangan ya iyalah kelebihan kekurangannya juga di soal manuver iya sekarang kita coba bahas manuvernya oke saatnya kita menguji kerangkasan dan kelincahan dari ketiga mobil ini tapi sebelum kita mengucapkan terima kasih kepada Renjenet sudah meminjamkan agia GR yang belum ada di jalanan dia udah punya duluan mantap ya kan jadi untuk anda yang ingin merental mobil atau sewa mobil itu mobilnya nggak umum nggak banyak di ya mobil-mobil yang nggak ada di rental-rental lain lah ya itu Renjenet pilihannya sama kondisinya udah kayak mobil baru semuanya jujur mantap mobil bisa diantar nggak hanya bisa harian bisa mingguan bulanan dan bahkan sampai tahunan mantap jiwa sama kita akan mengucapkan terima kasih satu lagi ke Daihatsu Asko Pasar Minggu Pasar Minggu Pasar Minggu iya tebal kan nggak enak Daihatsu Asko Pasar Minggu iya yang sudah meminjamkan Daihatsu Ayla 12R ini mobilnya baru datang kemarin iya langsung kita dikasih duluan buat bikin video ini mantap terima kasih Pak Eka kalau mau beli langsung ke hubungi Pak Eka Rihara Toko dan disitu banyak penawaran menarik buat beli Ayla terbaru iya jadi gimana aturan kita untuk selalu mini? iya aturan kita yang pertama kita akan jalan satu run tiap mobil jadi kita gantian nih Michael tapi udah stand by dari situ dia kita sama-sama belum cobain ininya ya adil ya kita belum pemanasan sama sekali iya jadi ini akan menentukan nanti mobil mana yang paling oke iya dan kita nyetirnya biasa aja nggak perlu tarik parking brake gitu-gitu kayak selalu provisional nggak perlu lah ya iya kita nggak mau selalu kita mau nyetin ketangkasannya aja iya oke lah kita mulai langsung yuk bang yuk kita mulai siap main 3 2 1 go eh kita lupa bilang tadi kalo kena kon penalti ya penalti berapa detik? 5 detik lah 5 detik oke deal ya gak ada yang kena nih rapi dia rapi dia mengikuti aturan kita kali ini aduh us 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 rapi dia terlihat kalo beliau ini handlingnya enak ya? iya pas wuh 3 2 1 go hiiii kena kena wih iya pelan banget ini mah Sekejap, 3, 2, 1, GO! Pelan nih kayaknya. Rapi, yang penting rapi sih kayaknya. Gak, speed! Cepet nih kayaknya, 19. Cepet loh. Gak, speed! Ayo. 3, 2, 1, GO! Gak, speed! Gak, speed! Hehehe. Gak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lanjutnya, kita akan lihat seberapa limbung mobil ketiga ini, siapa yang paling limbung dan siapa yang paling fun. Dengan kita memutari yang kuning-kuning ini beton, puterin sampai kecepatannya 35, kita record. Kita record. Nanti Michael yang ngelakuin semuanya untuk 3 mobil, jadi Michael yang pusing sendirian, kita akan nonton aja. Iya, tadi gue sekali putaran udah mau muntah. Ayo kita mulai, langsung! Langsung! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa. 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 250 juta beli ini. Atau yang G itu, yang G masih lumayan. Iya. Tapi lu ga dapet merasa berkendara yang sporty, ini memang luar biasa. Tapi nyaman tau ini, bantingannya juga oke. Ya nyaman, tapi ini kan sporty. Jadi bagaimana menurut kalian video ini? Sampaikan di kolom komentar. Apakah kita pengen beli? Kalau gua, Agia GR, gua lebih mending beli kayak Avanza. Ya karena lu pertimbangannya buat keluarga. Sonet, sonet. Sonet kan sekarang paling mahal, 300an. Oh dia ga ada yang varian murah lagi, yang 260an ga ada lagi ya? Kalau gua dengan harga 250, mending beli race atau Rocky sih. Tapi kalau gua perbandingan antara Agia sama Ayla, ya harga ini lebih menarik ya. Iya, gua akan milih Ayla. Ayla ya? Kalau gua, ga ada. Gak muat. Kepalanya ada pas di atas sun visor. Ya Allah. Mending beli mobil bekas yang nyaman, yang mewah. Harganya segitu ya. Harganya segitu ya. Ya jangan lupa subscribe. Tolonglah subscribe, gampang kalau subscribe. Iya. Sampai jumpa di video selanjutnya.